hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku nah pada video kali ini masih seputaran skincare dan kali ini aku bakalan sharing aja ke teman-teman pengalaman aku setelah mencoba tiga varian dari skintv ini dan aku bener-bener rasa bahagia udah pernah mencoba tiga varian dari skintv ini dan pada video kali ini aku nggak akan nge-review lagi tentang packaging tentang tekstur dari moisturizer karena aku udah pernah buat video tentang tiga moisturizer ini di video-video yang lalu ini bisa nonton video aku kalau temen-temen mau tahu jadi di video ini aku lebih kayak sharing-sharing ringan aja tentang aku mungkin lebih suka yang mana diantara tiga moisturizer ini atau yang mana sih diantara moisturizer ini kayaknya yang paling mantul nih yang paling bagus atau yang kulit seperti apa sih yang lebih cocok pakai diantara tiga moisturizer ini gitu jadi selama aku pakai tiga moisturizer ini aku bakalan sharing ke temen-temen gimana sih perasaan aku gitu nah jadi temen-temen awalnya aku coba yang seramai ini yang lima kali seramai eh awalnya sih aku keracunan dari review orang-orang juga ini yang direview yang direview pertama sama Tasya Farasha itu yang bener-bener booming heboh di ngomongin orang-orang di review sampai aku keracunan jadi aku beli satu aku coba awalnya sih aku mikir gini ini pasti kayaknya cuman review-review aja dan hasilnya sama kayak skincare-skincare yang aku merasa bahwa reviewnya ini agak sedikit lebay dan ternyata temen-temen setelah memakai skin tips yang lima kali seramai ini aku merasa bahwa yang di review mereka itu enggak lebay jadi aku merasa bahwa mereka itu kasih review yang benar gitu jadi sampai aku setelah habis satu pot ini aku beli satu pot lagi gitu jadi aku masih masih beli lagi saking aku sukanya sama moisturizer ini bahkan aku keterusan dibeli jadi waktu itu aku udah pakai ini pot kedua dan signifik ngeluarin yang retinol lalu saking keracunannya aku dan aku udah jatuh cinta banget sama yang lima kali seramai aku beli lagi nih yang retinol jadi aku mikir ini bisa aku pakai di malam hari nah waktu itu pas banget aku lagi cari-cari tentang retinol jadi waktu itu aku udah udah lagi cari tahu mau masukin skincare retinol apa ke dalam skincare rutin aku udah kebetulan skin tipik ngeluarin yang retinol akhirnya karena udah terlanjur cinta sama yang lima kali seramai ini aku mutusin untuk beli yang retinol ini juga dan Hai aduh ayam hai 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 dan alhamdulillahnya aku juga cocok banget sama skitifik yang retinol ini jadi aku pakai malam hari nah kemudian eh pas waktu skin skitifik 5 instrument ini aku habis udah mau habis waktu itu skitifik ngeluarin lagi moisturizer yang buat ngecerahin gitu jadi dia disini cuman bukan cuman buat untuk memois kulit kalian gitu untuk moisturizing tapi juga untuk ngecerahin jadi aku langsung tergoda dong karena disini kan dari dulu aku ceritain kalau kulit aku masalahnya itu kusam dan pas nemuin skitifik yang aku udah cinta pada lima kali seramai aku cinta sama retinol tiba-tiba dia ngeluarin yang untuk ngecerahin jadi aku aku langsung gerak cepat beli waktu itu sih dia masih masih launching awal-awal aku langsung PO yang yang ini yang scientific MSH yang senamai ini kemudian pas memakai skitifik yang MSH yang senamai ini teman-teman ternyata juga aku secinta itu sama skitifik yang MSH yang senamai ini jadi sampai saat ini aku merasa bahwa tiga-tiga dari moisturizer scientific ini bener-bener aku secinta itu dan teman-teman yakinlah bahwa ini bukan video endorse dan ketiga moisturizer ini aku beli sendiri terus kira-kira nih teman-teman di antara ketiga yang paling aku cinta yang mana nah sebenarnya menurut aku sih sesuai dengan tujuan sih kalau disini kan lebih kayak buat meskin barrier untuk ngembalikan kesehatan kulit teman-teman gitu biar kulit teman-teman itu lebih sehat gitu kan kalau yang ini sih lebih ke untuk penuaan untuk garis halus nah sedangkan yang ini dia selain untuk moisturizing untuk bikin kulit sehat juga tapi dia juga untuk mencerahkan aku pribadi ini karena sesuai dengan permasan kulit ya karena aku ngerasa kulit aku juga selain dia agak sedikit bukan sedikit sih kulit aku tuh lumayan kering ya dan kusam juga jadi aku kayaknya lebih cinta sama yang ini deh aku lebih cinta sama yang MSH yang senamai dan ini udah mau habis aku masih berencana untuk beli lagi yang MSH yang senamai ini jadi menurut aku bener-bener kayaknya sesuai temen-temen kenali dulu permasalahan kulit temen-temen itu seperti apa gitu jadi temen-temen menurut aku skintifik ini bener-bener berhasil menjadi kayak solusi di saat kulit aku itu lagi bermasalah kayak kulit aku lagi terbakar matahari mungkin banyak kegiatan di luar atau kulit aku tiba-tiba jadi kayak merah ataupun jerawat-jerawat kecil gitu jadi menurut aku ini bener-bener jadi solusi oh ya temen-temen jadi tadi kan ngomongin bahwa bagus-bagus nih nah aku punya satu pengalaman dengan skintifik yang retinol kalau temen-temen udah pernah nonton video aku aku kurang suka sama tekstur yang ini aku pernah tumpah tumpahin yang ini karena menurut aku teksturnya terlalu watery untuk moisturizer yang pakai pot yang terbuka seperti ini mungkin untuk yang terlalu cair kayak gini lebih mending pakai yang yang pam atau yang gimana tapi kalau yang seperti ini agak gimana gitu tapi nggak tahu mungkin ini cuman aku sendiri yang terlalu ceroboh mungkin temen-temen bisa lebih hati-hati gitu kan tapi tetep aja jujur aku cuman pakai singer yang retinol monster yang retinol ini setengah dan setengahnya lagi tumpah oke temen-temen sekian dulu sharing dari aku terima kasih udah nonton video aku sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati